Selamat malam para pendengar se-youtubers Indonesia kembali lagi bersama saya di Riddle Rabu Ya kita langsung bahas aja yang Riddle sebelumnya Riddle nomor 15 Seorang pergi ke sebuah toko hendak memberi sesuatu Dia bertanya pada penjaga toko pak berapa harga satunya Rp20.000 kata penjaga toko Kalau saya beli Rp20.000 Tanya orang itu jadi Rp40.000 Kata si penjaga toko Ya sudah saya beli Rp200.000 kata orang itu Oke jadi semuanya Rp60.000 Pertanyaannya apakah yang dibeli orang itu Oke Kalau kita mikir secara biasa Hampir gak kepikir barang apa yang bisa murah ketika belinya 20 kali lipat Asal beli 1 jadi Rp20.000 harganya cuma naik jadi Rp40.000 Ketika naik jadi Rp200.000 harganya jadi Rp60.000 Nah yang dilihat sebenarnya bukan itu kan Sebenarnya saya nulis di itu kan ada kan Di video sebelumnya saya nulis klunya Jadi cara penulisannya bisa jadi clue Nah disitu saya kan kalau dilihat Pas saya nulis Rp20.000 saya menggunakan Rp20.000 Nah giliran saya harga gak pake angka Saya pake huruf Rp40.000 misalnya gitu Atau Rp20.000 Nah ketika beli Rp200.000 juga Rp200.000 saya pake angka Tapi ketika harga tetap Rp60.000 gak pake angka Nah itu anggaplah emang bantuan dari saya gitu Biar bisa ngejawab lebih mudah Nah yang dibeli adalah apa Jadi kalau harganya cuma naik dari 1 ke 2 kali lipat ke 3 kali lipat Berarti yang dia beli sebenarnya bukanlah jumlahnya Angka disitu Tapi memang angkanya yang dibeli Jadi ketika dia beli Rp20.000 dia beli angka 2 dan dia beli angka 0 Ketika dia beli Rp200.000 berarti dia beli 2 Beli 0 dan beli 0 Jadi 3 item Makanya harganya cuma Rp60.000 Nah terus benda apa sih yang kita beli angkanya Ada lebih dari 1 misalnya Saya sebutin 2 aja misalnya Yang di komen ada yang bilang lilin angka Anggap harganya random ya Meskipun lilin angka harganya Rp20.000an 1 itu agak mahal Bisa aja juga dia beli nomor buat rumah Karena ada rumah yang pake nomor yang dia pake plat itu Yang bisa dipasang pake obeng Itu juga sama Belinya harus 1 angka 1 angka Ya Intinya Yang dia beli adalah angka Oke Bukan jumlah itemnya Jadi Mau itu apa misalnya mau Dianggap bener lah itu Lilin angka dianggap bener Oke Ya segitu aja buat riddle 15 Kita langsung ke riddle Michael nomor 16 Michael dan John Sedang lomba lari 100 meter Pada lomba pertama Michael menang John baru sampai 90 meter Pada lomba kedua Michael mundur 10 meter dari garis start John Jadi yang menang Mundur 10 meter Nah lalu mereka berlomba kembali Siapakah yang akan menang pada lomba kedua Michael John Atau bareng Dua-duanya Oke Saya tunggu jawabannya Silahkan di komen di bawah Silahkan di like jika suka Silahkan di subscribe juga mau lagi Dan kita akan ketemu Lagi minggu depan Mungkin Minggu depan Kalau saya ada waktu ininya Di acara yang sama Riddle Rabu Makasih sudah nonton Dan selamat malam Sampai jumpa